Marturia Ministri dan Ibu Dumarina Huta Barat yang bersyukur atas ulang tahun perkawinan. Doa kami Bapak Ibu senantiasa dilimpahi sukacita, kebahagiaan dalam rumah tangga. Kita juga bersukacita bersama Sophia Erika Putrin Huta Barat, Briandra Oseania dan Ripka L. Sebuah yang hari ini menerima berkat ketambahan setahun usia dalam hidup mereka. Doa kami juga Tuhan senantiasa memberkati seluruh kehidupan saudara-saudara. Ibu Bapak, Saudara Kekasih Tuhan sebelum kita memulai aktivitas hidup kita, mari kita mengawali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan kami mau membaca firman-Mu karena kami tahu bahwa firman-Mu yang akan menuntun kami menjalani hidup kami di sepanjang hari ini. Berkati kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara Kekasih Tuhan, Kejadian 45, Ayatnya yang ke 25 sampai 26, itu yang akan kita renungkan bersama saat ini. Firman Tuhan berkata, Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yaakub, ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yaakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Ibu Bapak, Saudara Kekasih Tuhan, Ketika Saudara-saudara Yusuf sampai di Kanaan dan menyampaikan kabar tentang Yusuf kepada Bapaknya Yaakub, mereka mendapat respon dingin dari Yaakub. Penyebabnya adalah Yaakub merasa tidak bisa mempercayai kebohongan-kebohongan yang telah mereka buat selama ini tentang Yusuf. Ada perasaan kecewa yang dalam yang dialami Yaakub mendengar berita dari anak-anaknya. Hatinya sudah dingin. Yaakub telah dibohongi tentang Yusuf yang diberitakan mati di terkam binatang buas di Padanggurun. Berita hoax ini dipercaya Yaakub hingga dia menganggap Yusuf sudah tidak ada. Nah ketika kabar tentang keberadaan Yusuf saat di Mesir, ini disampaikan Saudara-saudara Yusuf untuk Yaakub. Maka kita lihat dalam bacaan kita dikatakan, Yaakub tidak serta-merta mempercayai mereka. Kebohongan-kebohongan yang telah Saudara-saudara Yusuf buat untuk Yaakub, itu membuat Yaakub sulit untuk mengembalikan kepercayaannya kepada anak-anaknya. Di mata Yaakub, anak-anaknya tidak dapat dipercaya. Walaupun akhirnya di ayat yang ke-27 Yaakub dapat diyakinkan tentang keberadaan Yusuf. Karena perkataan Yusuf dan kereta-kereta dan barang-barang yang diberikan Yusuf untuk menjemput Yaakub. Tapi tidak serta-merta memulihkan kepercayaan Yaakub. Bapak, Ibu, Saudara, Kekasih Tuhan, berita bohong atau hoax sering terjadi di sekitar kita. Kita pun tanpa sadar menjadi pembawa berita hoax. Hoax atau berita palsu atau berita bohong adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tapi dibuat seolah-olah benar adanya. Di era digital saat ini berita hoax mudah sekali dimunculkan di media-media sosial. Berita bohong atau hoax mungkin memberikan keuntungan tapi itu hanya sesaat. Dan dampaknya sangat panjang. Ingatlah kebohongan hanya akan menyelamatkan kita sebentar saja lalu menghancurkan selama-lamanya. Mari belajar dari peristiwa Yusuf dan saudara-saudaranya. Mari belajar menghindari berita-berita bohong tapi memperkatakan hal yang benar. Mari belajar berkata jujur dan benar karena adalah lebih baik merasakan pahitnya kejujuran daripada manisnya kebohongan. Amin Mari ibu bapak sosial darah kita satu dalam doa kita berdoa. Tuhan kami bersyukur berterima kasih. Tuhan memberkati kehidupan kami sampai saat ini. Dan kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan akan terus mewarnai kehidupan kami. Ketika kami mau memperkatakan kebenaran dalam hidup kami. Ketika kami mau berkata jujur tidak memperkatakan hal-hal yang bohong dan palsu. Maka Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapak roh kudus Tuhan tetap menuntun kami dalam kami menjalani hidup kami. Supaya dari seluruh kehidupan kami kami memperlakukan segala sesuatunya dengan hal yang benar dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak Sorgawi. Berkatmu menaungi kehidupan kami di sepanjang hari ini. Inilah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian rendungan kita pagi hari ini. Ibu Bapak Sosdara yang dikasihi Tuhan selamat beraktifitas. Tetap jaga kesehatan. Tetap melakukan prokes yang telah ditetapkan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.